Meski belum lama berada di Belgia untuk mengikuti seleksi bersama klub kasta ketiga John A. Ajen, nama Marcelino Ferdinand masuk ke dalam daftar 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20, mulai 1 hingga 28 Februari di Jakarta. Skuad Timnas U20 ini akan tampil di Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret. Timnas U20 bergabung di grup A bersama tuan rumah yakni Irak dan Suriah. Ajang ini juga sekaligus menjadi babak kualifikasi perebutan tiket untuk putaran final Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni. Asia mendapatkan jatah 5 tiket, namun satu sudah dipastikan dimiliki Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah. Turnamen ini juga menjadi tolok ukur bagi Timnas U20 sebelum mengarungi Piala Dunia. Kami berharap pemain mampu memberikan kemampuan yang maksimal, kerja keras, fokus, dan disiplin selama mengikuti pemusatan latihan dan turnamen Piala Asia U20 2023, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dari 30 pemain itu, tercantum nama Marcelino Ferdinand yang sedang berada di Belgia untuk menjalani seleksi. Hingga kini belum ada kepastian mengenai perekrutan pemain muda persebaya Surabaya tersebut. Di lain sisi, Taeyong juga memasukkan beberapa muka baru seperti penggawa PSIS Semarang yakni Brandon Sheuneman, Hugo Samir Persisolo, dan Ahmad Iraya Persik Kediri. Selain itu juga terdapat pemain dari Tim U16 tahun lalu, yakni Arkan Kakah dan Sultan Zaki. Sementara Persija menjadi penyumbang terbesar karena sembilan pemain mereka mendapat panggilan.